Terima kasih Terima kasih di Jawa Barat yang saya hormati Mas Heidah Ketua dari PMD juga Bersawakil PMD, seluruh Muspidah, seluruh para SKPD yang saya hormati juga saya kontakkan Pak Gubernur kami disini dihadiri oleh para SKPD juga para camat hadir disini Alhamdulillah Terima kasih saya ucapkan kita bisa berkonten lebih teraktif antara Kabupaten Subang bersama di Jawa Barat di pagi hari ini dan kami akan mengusulkan beberapa Pak Gubernur karena dengan anggaran kami yang terbatas kami mengharap Bapak Gubernur Bapak Gubernur Bapak Ibu Ketua dari PMD juga seluruh untuk mendukung program kami yaitu program Dapura Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat yang mana banyak membuatkan anggaran membuatkan anggaran diantaranya satu pembangunan gedung kantor kemudian sahan 24 miliar yang akan dibangun beberapa gedung kecamatan juga gedung disebut capil kepentingannya yaitu dalam rangka pemenuhan layanan publik juga dua rehat sedang berat ruang kota sekolah SDSMV 10 miliar di 30 kecamatan kabupaten Subang dan juga pembangunan jalan dan debatan untuk Universitas Politeknik di negeri Subang sebesar 5 miliar dan pembangunan ruang rawat enak kelas 3 RSUD Kabupaten Subang yang mana selalu masih kurang untuk ruang enak masyarakat yang terjadi sakit yaitu 24 miliar 627 392 600 yang kelima pengadaan singkatan dan perbaikan sarana dan peras sarana layanan kesehatan yaitu 9 miliar 3 9 miliar 3 juta 89 dan beberapa dinas kesehatan yaitu di kecamatan Subang juga yang 6 pembangunan jalan-jalan orang-orang kipul A 69 miliar 462 juta yaitu peningkatan orang-orang dan prestasi yang ketujuh jaminan kesehatan bagi penerima bantuan di uran BBI 9 miliar 40 juta yang memang itu tidak tercover oleh BPJS dan satu lagi pembangunan bidang kebudayaan 10 miliar karena kami belum mempunyai bidang kesenian dan bidang kesempatan memiliki kegiatan kesenian masyarakat Kabupaten Subang terletak di Kabupaten Subang dan proposal itu sudah ada dan kami sudah usulkan ke Provinsi Jawa Balak demikian usulan kami Bapak Bapak mudah-mudahan saya memohon berharap kepada semua pihak untuk mendukung program kami supaya Kabupaten Subang Menteri Maju dan menjadi Jabatan Kunci Terima kasih Ibu terima kasih maka disini kami sekali-kali terima kasih itu program yang sudah kami dengar semoga kita akan diskusikan sesuai dengan dana yang ada nanti akan kita enggarkan jika anggaran kita juga mampu membiayai apa yang dikosokkan oleh Kabupaten Subang tentu saja kalau musuh yang terbatas sama-sama terbatas di pusat juga terbatas dan perubahan anggaran di APB juga ada pemawasannya di Provinsi memenuhi pemengkasan Kabupaten Kota juga memenuhi pemengkasan karena ada perlambatan ekonomi yang berdampak pada penghasilan perlambatan negara terima kasih Kabupaten Subang salam untuk seluruh APD seluruh masyarakat insyaallah subang jika boleh maju terima kasih amin setelah kami persilakan Kabupaten Purwakarta disini gaya-gaya paling tegas ada mencangnya di atas jika buah yang cantik campurnik silakan bubati terima kasih terima kasih Suaranya kurang direkspon, dilihatkan bingung abonnya. Terima kasih. 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 atau jaminan kesehatan bagi penerima peraturan diurang BBI besar karakter sekit di Kabupaten Bekasi ini usulan sebesar 51 miliar lebih lokasi ini di RSBD Kabupaten Bekasi umumnya seratus terus orang BBI atau penerima peraturan diurang kebuatan tanggung penahan tanah kurang kali sering-sing setiap tahun ini mengajir pemburu ini sehingga kami saat membutuhkan bantuan dari provinsi karena peluangan pemerintah umat dan Bekasi juga banyak dipergunakan untuk prioritas-prioritas yang lainnya kemudian yang ketiga berapa kali isangat sama juga yang beruntung ini setiap tahunnya di wilayah itu terkena baju masyarakatnya kurang lebih 3,6 miliar kemudian yang keempat ini normalisasi kali usah ini lokasinya di kejamatan Tampung Utara ini kurang lebih 2,6 miliar ini juga sama mengatasi banjir karena setiap tahun ini kena banjir kemudian yang kelima pembuatan FPAF ini sambungan Bopala Air Bunuh kejamatan Bopala Yuran ini terkenal kemudian penambahan kipang kapasitas kejamatan 150 liter di Jabat Pugin kurang lebih 20 miliar maka kipang kapasitas 150 liter berdetik di Jabat Pembantu Cikaran Utara kurang lebih 20 miliar Kabupaten Bekasi ini 52 kurang lebih 3,4 juta dan sekarang baru di 30 persen yang terlayaknya ini masih 70 persen sedangkan setiap tahun terus berduduk bertambah kurang lebih 200 ribu penduduk di Kabupaten Bekasi sehingga setiap tahun membutuhkan salungan air air ini tentunya kami berharap usulan-usulan ini dapat diakomodir diambang kemudian juga yang tidak harus prioritas di Kabupaten Bekasi ini merupakan jalan provinsi dan ini setiap hari dan setiap jam kerjain Pak Janus Kabupaten Bekasi ini kalau nanti diprioritaskan kebangunannya di Kabupaten Bekasi menyiapkan tahun tahun 2017 ini 53 nanti saya harapkan hal provinsinya oleh Kabupaten Bekasi Jawa Merah karena emang ini statusnya jalan-jalan provinsi dan ini sangat menghubungkan antara Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Motor selanjutnya bisa menjajun kemudian sampai ke Kabupaten Bandu ini sangat prioritas mohon karena mungkin bapak-bapak sudah tahu yang jalan-jalan berhubung tentang Kabupaten Bekasi melalui Badan Raji Baru Sarki bisa akan baca ujian balinya untuk itu kami berharap di sebelah sini depan nanti dan dapat jadi beropak pembangunan kontruksi berharian dan ini dalam ini memang yang menggunakan Kabupaten Bekasi dengan kawasan itu terpanggung kawasan Kementerian di Kabupaten Bekasi untuk dapat telah Kementerian menggunakan jalan-jalan terutama bagi para para yang lainnya untuk itu kami berharap HPN di Kabupaten Bekasi ini bapak-bapak dapat analisasikan pada agaran 2017 yang akan datang terima kasih Bapak 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 terima kasih untuk segala permatiannya berhitung Bapak Bapak Assalamualaikum Warahmat Bapak Bapak Assalamualaikum Bapak Terima kasih kami ucapkan para wakil bubati Bekasi terkait dengan jalan-jalan Siparusa Pak Bapak Bapak mau jadi perhatian tentu di situ status di jalan profesi di Bekasi tidak semuanya jalan profesi di kawasan selatan Jawa Barat dan tentu kemasukan pendapatan dari Kota Bekasi Kabupaten Bekasi termasuk Tepok terkait dengan perhatian provinsi Siparusar dan tentu perhatiannya juga sangat baik khususnya untuk jalan-jalan profesi yang ada di Kabupaten Kota Bekasi dan secara umum di wilayah 2 atau di Bapak B2 Provinsi Jawa Barat jadi sekalian terima kasih sekali lagi untuk Kabupaten Bekasi Pak Aset segala kerja kerasnya Bekasi Maju yang terakhir dari BKP di wilayah 2 yaitu Kota Bekasi silahkan terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.